Hai everybody selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro dan bagaimana caranya untuk membuat konten short re-upload jadi ini merupakan video ide konten youtube short re-upload tapi aman, emang ada re-upload yang aman oke, kita bakal bahas everybody mungkin udah ada yang tau bahwasannya ada website-website yang itu menyediakan video-video atau stock video-video dan di mana video itu adalah video gratisan bisa dipakai ulang atau yang disebut dengan free to use everybody ada Pixabay, ada Pexels dan yang lainnya banyak banget everybody ya jadi kalau misalnya kita cari di website di google maksudnya ya video web video web video aduh kenapa nih bentar web video video gratis jadi ada bermacam-macam nah ini ada 5 situs download gratis dan lain sebagainya 22 website ini bahkan ada 22 website yang bisa dia ada factis ada juga pexels ada quicksabay ada wave video dan lain sebagainya therefull videvo dan lain sebagainya itu tergantung selera masing-masing everybody ya jadi masing-masing website itu ada kelemahan dan kelebihan kenyamanan fitur di masing-masing website sesuai dengan selera masing-masing oke kalau saya lebih seneng banget pakai pexels jadi pexels.com anda juga bisa pakai pexels.com itu via handphone jadi ini kan kita pakai pc merekam video ini pakai pc jadi di handphone juga bisa anda bisa download di google playstore ada pexels logonya kayak gini ya pexels hd videos and photos jadi seperti ini ya everybody ya kira-kira tampilannya seperti ini nanti di handphone nah nanti menyesuaikan ya tampilan di pc sama di handphone sama saja sebenarnya cuman beda beda tampilan saja dikit oke sekarang kita masuk di pexels.com dimana kita bisa mengambil video kita bisa mendownload langsung video yang bisa kita upload ulang atau re-upload di youtube tapi kita harus cari tahu dulu kalau dari pexels.com nya itu bebas karena free to use tapi pertanyaannya apakah video itu sudah di upload duluan sama orang nah itu yang menjadi pertanyaan jadi kalau misalnya ada pertanyaan bang kalau upload video langsung dari download dari pexels apakah aman apakah tidak kena konten berulang bisa jadi kalau misalnya video itu yang di upload disini ini kan video yang di upload disini ini sudah di upload duluan sama yang punya akun disini ini kan akun orang-orang kreator-kreator yang ada di pexels kreator footage yang ada di pexels dan ini juga mereka jelas kemungkinan besar punya akun youtube juga atau sudah di download sama orang karena gratis terus di upload duluan siapa yang pertama mengupload nah dia yang punya lisensi kalau di youtube seperti itu everybody ya oke kita masuk disini di pexels.com ini ada fitur video everybody nah di bawah ini kalau di handphone juga sama saja video nah disini ada video-video yang bisa kita ambil contoh nih ada video kuda mungkin anda fokus youtube short video pendek kuda bisa di upload ini mungkin kalau belum di upload everybody ya nah misalnya video ini video kuda ini ya sekitar 11 detik ini cocok banget buat short sebenarnya cara downloadnya seperti ini oke nanti kita bakal kasih tau cara downloadnya tapi kita cari tau dulu apakah video ini sudah di upload duluan sama orang atau tidak disini ada keterangan free to use ya disebelah sini free to use jadi bebas untuk digunakan jadi video gratis ada CC creative comment di pexels jadi beda antara youtube dengan pexels karena platform berbeda dan juga masing-masing punya algoritma sendiri-sendiri jadi tidak saling berkaitan nah bisa jadi saling berkaitan kalau videonya sudah di download sama orang ini kan video lama banget dia more info kita bisa lihat gak ada nih keterangannya oh ini dia nge-post 21 September jadi video ini di upload di pexels 21 September baru-baru ini saja sih sebenarnya cuman kita bisa lihat disini ada judulnya Heart of Horses Infox kita bisa klik kita bisa cari di youtube apakah di youtube sudah ada yang mengupload video tersebut bisa jadi judulnya itu juga sama karena yang punya video juga ngasih judul yang sama di pexels dan youtube atau mungkin di upload sama orang lain oke kita cari nah muncullah video ini ternyata sudah di upload duluan everybody bisa jadi ini adalah pemiliknya atau orang lain yang sudah mengupload duluan jadi sudah banyak yang mengupload ketika anda upload video ini yang terjadi itu akan ke-detect re-upload atau penggunaan berulang karena sudah banyak nih ini percuma nih orang-orang ini meskipun banyak yang nonton mungkin mereka gak tau belum pernah nonton tutorial kita jadi mereka gak paham jadi kan susah dikontrol video dengan judul yang bisa jadi ini hanya ini-ini adalah video yang judulnya sama dengan video ini yang di download bisa jadi ada yang pakai video ini tapi dengan judul yang berbeda nah kita gak bisa ngedect itu semua everybody ya oke karena kita bisa mencari sebuah video itu hanya dengan judul oke jadi seperti itu itu salah satunya kita bisa ambil contoh mungkin anda mau cari sesuatu hal yang berbeda cara mencarinya adalah di pencarian seperti ini kita klik di video sini misalnya kucing kita pakai bahasa inggris pakai cat nah disini ada cat mungkin anda suka sama video ini oke kita cari lagi video ini sekitar 11 detik everybody free to use video of tabby cat apakah video ini ada yang mengupload mari kita lihat everybody oke mungkin judulnya agak umum jadi susah ya yang agak mirip oke kita cari short biasanya di short yang banyak short hashtag short untuk mencari di pc ya short kalau di handphone bisa langsung di pencarian short nah cute ini dia everybody ada juga video ini video nah ini lagi video ini sudah di upload jadi ketika mengambil footage di di pexel.com ini jangan sampai langsung di download terus gak di apa-apain terus di upload ulang itu jangan everybody contoh kita langsung ya caranya bagaimana kita ambil video kucing mungkin anda tertarik dengan video ini video kucing ini silahkan di download bisa di download buat short ini 24 menit disini download ada pilihannya juga HD 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 Full Adequate nah bisa dipilih yang HD juga bisa karena kita dalam tahap percobaan kita pakai HD aja biar cepat everybody ya HD Sama saja kalau di handphone juga sama seperti itu everybody ya oke kita sudah dapat videonya seperti ini jangan langsung di upload tapi di edit anda bisa pakai kanva everybody salah satunya kanva anda bisa pakai kanva atau bisa pakai software editing yang lainnya ini contoh ya sebagai kanva di handphone juga sama saja kanva seperti ini everybody oke sekarang kita cari filenya disini kita ambil ukuran youtube short nah ini dia youtube short everybody ya oke ini adalah youtube short kita buat kosong video kosong sebenarnya kita bisa ngambil langsung dari sini everybody ya kalau kanva ini sebenarnya sudah ada pexel disini nah ini dia pexel pexel sama saja sama kita ambil cat tapi ini berupa foto everybody ya kalau video kita bisa cari yang lain ya disini ada video nantilah kita bikin tutorial yang lain kita langsung ambil video yang sudah di download di download tadi ini videonya kita masukkan langsung disini kita copy disini everybody ya nah kita bisa ambil videonya kemudian jangan lupa di edit entah ditambahin tulisan atau bagaimana yang penting konteksnya berbeda karena konteks dari video ini kita bisa lihat lagi ya judulnya adalah a cat getting petting on the bed nah kita bisa lihat di youtube apakah sudah ada yang mengupload video ini everybody jelas ada pastinya nah ini banyak jangan pakai judul ini banyak banget ini akan siapa yang duluan dia yang akan berhak punya lisensi nah ini gak tau siapa yang duluan satu bulan satu bulan mungkin ini yang pertama ini yang sudah yang upload duluan jadi yang lain akan ketetek konten berulang oke kita balik lagi disini jadi konteksnya berbeda jangan pakai judul itu dan harus di edit everybody ya sebagai contoh di handphone juga sama saja di edit terus di kasih efek bisa gak ya di kasih efek kita ambil 15 detik saja jangan lama-lama oke 15 detik kita kecilin kira-kira videonya seperti ini kita kasih tulisan kucing lucu misalnya kucing lucu nah kira-kira seperti ini ya ditambahin di edit-edit dan lain sebagainya tips kucing lucu dan lain sebagainya nah kira-kira seperti itu everybody ya di edit-edit kemudian bagaimana caranya berbeda dengan yang ada disini kalau misalnya persis mirip dan tidak bisa membedakan antara video ini dengan video Anda maka yang terjadi adalah akan ketetek konten berulang bagaimana caranya itu sangat berbeda jadi Anda tinggal ngambil dari pexels dan dirubah dengan konteks yang berbeda dengan judul yang jangan sampai sama dengan ini kalau sama nanti akan ke-detek penonton akan susah membedakan video satu dan video yang lainnya orang sama ya videonya ya makanya konteksnya dirubah yang berbeda dikasih efek kayak diapain gitu ya everybody ya biasanya bisa di efek-efek seperti ini nanti next kita bakal kasih tutorialnya yang lebih detail lagi nanti ya everybody ya bisa pakai kanva bisa juga pakai cap cut dan lain sebagainya everybody oke kira-kira seperti itu jangan lupa untuk everybody ada fitur terbaru dari youtube sekarang ini silahkan tombol di sebelah bawah ada like jangan lupa kalau suka video ini di like videonya kemudian kalau misalnya Anda pengen share juga silahkan share dan yang paling penting adalah ada tombol love ada tombol super thanks jadi kalau misalnya Anda suka dengan video ini Anda bisa klik video kita yaitu tombol super thanks sekarang juga ya ada disini everybody nah fitur terbaru nah ini dia ada super thanks silahkan support channel kita video ini dengan ucapkan terima kasih nah ini dia everybody Anda bisa menyisakan sedikit duit Anda untuk mensupport kita nah dengan Anda support seperti ini secara otomatis kita akan lebih semangat lagi untuk bikin tutorial-tutorial untuk para youtuber pemula biar Anda tidak pernah kehabisan ide everybody yang paling penting jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar tidak ada youtuber yang gagal yang ada adalah youtuber berhenti upload jangan lupa subscribe channel ini bye 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 bye